Bismillahirrahmanirrahim Jadi apa yang kita lakukan di awal Itu merupakan cermin apa yang akan terjadi nanti Atau apa hasilnya nanti Kalau di permulaan Ini nanti bagi bahasa ini Kalau sejak di permulaan kamu selalu dengan Allah Maka juga akan berakhir Wusul kepada Gusti Allah Ini nanti Kenapa menikah kaitannya kalian Suluk dulu Kita Plaksetkan dengan persoalan lain Ini Kalau kita kawitannya Ini kubungkasannya bisa di wajah Kita mesti bakal pindah Atau kita keset kawitannya Alah Kalau kita kawitannya bakal duduk Seperti itu Demikian juga dalam kita menuju Kepada Allah Kalau Awal Permulaannya itu Bersama-sama dengan Allah Terus Tidak nelok sana Tidak menengok ke sini Ini Mungkin Bagi kamu yang murid kepada Allah Yang ingin mencuba Pasti nanti Nihayahnya pun akan Sampai ke sana Wa'an namangkanat billah Bidayatuhu Kanat ilaihi Nihayatuhu Seperti itu Nah Sekarang ini Bidayah kita itu Dengan Allah Atau tidak Nah ini yang repot Awal kita menuju Kepada Allah Jalan kita pertama Menuju kepada Allah Itu ternyata Tidak fokus Datang ke Allah Di selingi 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 Kai Ya akhirnya Finishnya Yang muradul Tekan pusti Allah Karena awalnya Kita ini Tidak fokus Kepada Allah Ini sebagai jawaban Biambak-biambak Bukan usah tanggal Kita datang Kulau Kulau Nibadah Ya Tekan-tekan Pusti Allah Jawabannya Bidayah Sampean itu Sungguh-sungguh Fokus Pada Allah Bidayah Sampean itu Betul-betul Fokus Pada Allah Tunggu nanti Sampai Akan Sampai Kepada Finish Sampai Kapan Nihaya Nihaya Itu artinya Sampai Kepada Wusul Tunggu Setia Allah Tapi Kalau Bidayah Kita Seperti ini Sudah Bisa Dibaca Akhirnya Nanti Akan Seperti Apa Ya Akhirnya Tetap Akan Wah-wah-wah-wah-wah Terus Tidak Segera Menemukan Yakinan Kemantapan Bukan Wistimaklumi Ya Banyak 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 Sengaja Niki Bahasanya Bahaya Ini Ada Kadang Kata-kata Sesuatu yang Harus Kamu Perhatikan Yang Kamu Harus Fokus Kesitu Kamu Sebagai Murid Nasodik Dan Kamu Harus Segera Situ Amal Soleh Amal Soleh Yang Yang Bisa Mendekankan Kamu Pada Allah Bisa Mengantarkan Kamu Lifat Pada Allah Maka Jangan Jangan Remehkan Itu Kesibukan Fokus Kepada Allah Bahkan Kamu Diharapkan Balkun Torire Lain Supaya Kamu Tenang Tenteram Hatimu Pandanganmu Terus Kesana Jangan Berpaling Niku Niku Mustahul Beh Bahasa Mbah Kita Ini Harus Punya Mustahul Beh Dan Kita Ini Harus Punya Mustahul Anhu Mustahul Beh Adalah Sesuatu Yang Kita Cari Sesuatu Yang Kita Senangi Sesuatu Yang Kita Kejar Yaitu Apa Amal Amal Soleh Yang Bisa Mendekatkan Pada Allah Niku Yang Bisa Menyampaikan Kepada Maka Itu Jangan Diremehkan Ketika Kita Menjadi Salik Ketika Mujud Pada Allah Sedangkan Mustahul Anhu Itu Adalah Sesuatu Yang Sebenarnya Kamu Pilih Untuk Urusan Dunia Yahu Al-Mu'at Far Niku Barang Barang Seng Kamu Pilih Tapi Seng Sifat Niku Sementara Dan Merupakan Kehendak Kehendak Yang Nanti Akan Serna Yang Harus Kamu Tinggalkan Niku Mustahul Anhu Bedanya Nami Bihi Kalian Anhu Nek Mustahul Anhu Seng Ojo Kau Pani Kamu Nek Mustahul Bihi Iku Kudus Tidak 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 Seng Kudu Ojo Kudu Seng Kudu Kuk Lir Wake Itu Barang Barang Biasa Ini Kuk Pilih Naf Sumu Dipilih Oleh Naf Sumu Yaitu Bagian Bagian Sifat Yaitu Aji Sekarang Ini Enak Sekarang Ini Lazat Hanya Sekarang Ini Senang Hanya Sekarang Ini Dik Sengkok Bilih Biasa Maka Ya Itu Harus Segera Ditinggalkan Harus Segera Ditinggalkan Dan Kamu Harus Segera Menghadap Kepada Allah Kembali Lagi Kepada Mustahul Bih Iqbal Ala Maulat Pasti Luka Bikid Madi Segera Kamu Kesana Dan Segera Kamu Fokus Fitma Kepada Allah Dan Dilegak Legak Nua Adhine Ojo Getun Barang Barang Sengkok Pisai Ibu Ojo Karena Ku Iqsidan Menuju Kepada Allah Nggak Perlu Kamu Sibuk Hal Al Yang Sifatnya Hanya Menguntungkan Hanya Menenangkan Kamu Sesaat Mbah Yai Dau Ngeten Niki Untuk Menggelakkan Mendorong Kepada Salik Untuk Terus Meningkatkan Himahnya Salik Menghadap Kepada Sesuatu Yang Yang Dituju Dan Berpaling Dari Sesuatu Yang Ditinggalkan Ngeten Ngeten Awas Ini Bikin Hati Tentang Hujat Hujat Seng Haji Hujat 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 Ngele Hujat 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 dan mendorong atau memberikan semangat supaya santri-santri itu meninggalkan yang remeh-remeh itu rasanya enteng rasanya itu orang-orang kapotan pun sampai orang-orang yang nasihat ini misalnya santri itu suka bal-balam suka klancer di luar HP ini maksudnya kita tinggalnya kita fokuskan ini masalah ngajimu jadi orang pinter maksudnya ini suluk kita bisa tekan dengan gusti sementara kesenangan-kesenangan yang sesaat senang duit, senang lanjar, senang senang apa itu lah ini aku tinggalnya artinya ada masyarakat itu akhirnya tidak ada masyarakat itu ringan tinggal, karena ini dinasihati oleh misalnya saya tidak pikiranmu tidak saya tidak saya tidak perlu ini semangat saya tidak saya tidak ini ini maksudnya ini dituduh mustahil bahwa barang tinggal tinggal barang tinggal itu adalah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah barang yang kita tinggalkan itu adalah keinginan-keinginan sesaat nafsu kita itu yang harus kita tinggalkan ini saya ingin suluk sampai bisa kepada Allah dan ini harus diakini pula ini masih dalam rangkaian nasihan bahaya amma ba'du fa innal bidayat macallun nihayat wa innaman aitona annallaha yatlubuhu sodakat tolak ilai dan ketawilah amma ba'du sesungguhnya wong sing meyakini bila Allah itu menuntut dia meminta dia meminta orang itu supaya berkhidmat kepada Allah supaya menghadap kepada Allah supaya membiasakan melayani maka orang itu akan semakin kuat keinginannya untuk mencari untuk mencari jalan menuju kepada Allah jadi jadi wong sing mus yakin nah ibadah aku ibadah disenggakon pusat Allah aku sembahyang aku zikir disenggakon pusat Allah ini tidak yakin betul pulau sampe ini mesti semangat pulau sampe pasti semangat karena ketika kita sudah punya keyakinan itu itu berarti kita punya keyakinan pulau bahwa besok kita akan dibalas oleh Allah kita akan diberi nikmat oleh Allah karena itu tuntutan dan yang kuasa dan pengabdian saya tidak semata-mata untuk Allah karena Allah sebenarnya tidak butuh pada pengabdian kita Allah tidak butuh sembahyang kita tidak butuh zikir kita itu diwajibkan oleh Allah kepada kita semata-mata justru untuk keuntungan kita sendiri nah kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu mesti mesti semangat tapi kenapa kita tidak semangat karena barangkali keyakinan itu masih belum kuat di dalam hati kita kemudian yang kuat tawakkale datang kusti Allah tawakkale akan semakin kuat datang kusti Allah jadi ada dua hal tinjuan dari sisi sarki tinjuan dari sisi sarki yang 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 perintah kepada kita secara sarki pasti kita akan memenuhi tuntutan-tuntutan Allah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada kita kalau kita tahu bahwa semua persoalan itu terjadi atas ganda Allah dan mutlak di tangan Allah maka pasti kita akan tawakkale kepada Allah seorang pikir-pikir diri ini lelaki ini sampai sampai punya orang yang orang ini sampai jaga orang sampai jauh anda-anda ini aku untuk duit orang yang untuk duit orang yang untuk duit mesti seumpamanya sampai jauh anda jauh anda jangan mesti fokusnya terhadap orang itu enggak pasti fokus sama ternyata wismatulir kuning tangannya wong itu demikian juga kalau kita dengan Allah nah kita sudah mengaku bahwa semua persoalan itu ada di Allah kita akan suji kita akan tidak akan sukses akan gagal itu biadillah jadilah maka pasti kualitas tawakkal kita paslah kita kepada Allah akan tinggi zaman ini jadinya wah-wah-wahnya apa yang begitu? tidak sehingga biar biar itu galau gelisah ini aku kira apa? karena kadar apa itu? kadar pengetahuan kita atau kadar keyakinan kita biar biadilah itu kurang karena kadernya itu kurang kurang begitu yakin kalau semuanya itu ada di tangan Allah atas ketentuan Allah maka tawakkal kita pada Allah bukan kepada Allah atau tawakkal kita kurang jadi wrong thing meyakinkan bahwa yang memerintah kita untuk berkhidmat untuk beribadah itu adalah Allah Tuhan kita maka kita pasti akan bersungguh-sungguh menuju kepada Allah dan akan berusaha untuk mencari ridha Allah karena buah daripada tuntutan Allah itu kembalinya kepada diri kita sendiri tidak kembali kepada Allah nah barang siapa orang itu tau bahwa semua persoalan itu tergantung pada kehendak Allah pasti kita akan tawakkalau ya teman-teman ini teman-teman ini teman-teman ini rumah sakit ada tulisan ini tone nah Tentu ini obat penyebab ya misalnya karena tapi kadang-kadang sampai malah halikus di Allah yang dikili malah obatnya kualitasnya dan ini masih marah insya Allah, karena sampai tidak paham betul bismillahirrahmanirrahim ini masih nasihatnya bahagia, datang bakdul ikhwan bangunan yang kita saksikan sekarang ini yaitu bangunan dunia biak ini pasti besok akan rusak sendi-sendinya nanti itu akan rusak, akan hancur, akan rapuh dan kemuliaan-kemuliaan, keindahan-keindahannya itu nanti semuanya akan hapus, akan hilang semuanya akan pretel semuanya ini menggugah orang yang sedang suluh kepada Allah kuhhiki orang rahusah, kepincut karo barang-barang yang wujud ini ini harus suluh ya, ini harus suluh kepada Allah ini mbah Kiyai kasih tau bahwa apa yang kamu lihat, bangunan dunia biak yang di lantai yang kuat-kuat kokoh-kokoh itu semua bisnis sendiri-sendirinya akan rapuh dan keindahan-keindahan nafais karoim yang membuat kamu glamour yang buat kamu tertarik semuanya akan hilang akan musnah akan rusak terus kemudian berpikir terus mikir oh ini apa yang kita lihat sekarang ini sifatnya hanya sementara ketemu ini oh tiba-tiba di balik itu ada keabadian ada nek matiam ini tujuaku orang yang dunia ini tapi tujuaku sampai akhir ketemu ini akan seperti itu nanti untuk mendorong orang yang sulut itu ketika orang sulut itu digoda oleh dunia wiyah mulai orang sulut ini itu aja kagian metu semanfaalwa kagian metu pikiran misal fokus orang yang pasar orang orang ayu orang mobil apa orang buyar misalnya kok kegodokwi kilingan kalau ini wabes yang tak gelok mau neng di neng di itu akan hancur kenikmatan kemewahan yang kita lihat akan hancur apakah saya ini orang yang salah pilih arah pilih yang sifatnya sementara se-sing langgeng nikmat langgeng malah tak itu namanya orang bodoh orang cerdas gak akan begitu orang bodoh pasti akan memilih yang langgeng daripada milih yang sementara berarti awa itu bodoh api awa itu memilih yang sementara-sementara yang langgeng malah tidak kita perhatikan tidak ada kebaikan senajanokono itu api itu enak sifatnya itu sementara tidak api sebab hilang api hilang enak susah barang api yang sementara dibanding barang yang sementara itu malah api barang yang sementara sebab barang yang sementara kapan hilang hal samban pilih kesel sementara apa pilih kesel sementara sementara susah itu sementara karena terbatas kesel kesel sementara sementara yang gagal itu akan susah di akhirat itu akan selama selama rasanya mangan apa mana paling-paling misalkan tenggeruan ini hilang kalau kadang-kadang mikir hal ini di daerah jawa barat ini pulau ini ini orang mampir ini sambil gagakan wah ini itu belut belut ngawi ini orang Abdul gua pikir-pikir kadang-kadang ngelengguk ngeleso itu sementara ini sementara kadang-kadang enaknya enaknya menarikannya berjumpa gelendr karena itu mulai kuateng ini kuana suara jadi ini kan sifat-sifat nah sementara mulau itu jangan menjadi tujuan popok kita itu adalah mustahil yang harus kita tinggalkan bagi seorang salik motivasi limbah kiyai seperti ini apa yang kamu lihat mewah bangunan yang kamu lihat tokoh itu pasti akan rusak sendiri-sendinya yang kamu tujuh adalah apa yang nanti akan langgin dihadapan Allah itu artinya setiap yang akan datang itu kurif itu dekat walaupun masih menghitung kamu masih setahun, dua tahun, sepuluh tahun tapi ini arteko, itu mesti tidak apa-apa ini kok entah ini mbak Tura dulu, mbak Tulan-Tulan mesti bakal tapi sesuatu yang sudah lewat itu tidak ada itu jauh, walaupun hanya satu jam karena tidak akan bisa terulang lagi, tapi kalau yang akan datang walaupun sepuluh tahun pasti itu hitungan hitungan dekat kata-kata orang-orang ahli-ahli ma'rifah wakullu ma'wa'ad karib lam yaknafid dimayakunu ma'alu amri iladalik wakullu ta'iban nafsi putak jadi nanti kita akan tahu enaknya setelah kita nanti sampai kepada waktunya di akhirat, ah Alhamdulillah ternyata betul-betul susah payah saya mengekang hawa nafsu, saya rasakan nikmatnya sekarang ini karena kita berjalan maki tamu radu mengkandungi tamu radu kadang-kadang ya seneng kadang-kadang ya susah ngerti ya ngerti ya ini ngerti ya ini tapi kbq kaset kbq kaset semua ditentukan oleh nasibnya sendiri-sendiri oleh ngamalnya sendiri-sendiri ayat ini ayat ini 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 nama menikah mas ayatan al iblis gusya Allah jauh kalian orang-orang suruh ulu nama minatayibadi wa'amalu sholika laku video kali ini bohding sami wah insya Allah sampean misalnya mangan tetapi ketika sampan mangan enak sampan tau bahwa itu adalah nikmat Allah kemudian sampan syukuri ini ibadah yang dilanjutkan dengan amal-amal yang sholih ini kita kita meninggalkan ini setelah kita tahu itu bisa juga seperti ini kita kita tahu mahan enak kita tahu roh rasanya barang yang enak-enak sehingga kita tidak merasakan betapa sulitnya meninggalkan yang enak-enak zaman kita tahu merasa sate kita tahu merasa apa-apa yang enak-enak zaman kira-kira meninggalkan barang-barang yang enak-enak ini wabut ini wabut kita tahu merasa orang-orang bingung ini orangnya ketika suluk pada Allah menuju pada Allah dia merasakan enak sudah melihat mana yang enak itu sudah dilihat semuanya kemudian dianjurkan supaya barang-barang yang enak itu jangan sampai menjadi suhul sampai tidak ada suhul awak umumnya wong ini terguda kalau barang-barang yang enak ini abut kecuali orang-orang tertentu sebagaimana Nabi Suleman Nabi Daud malah bandar malah cedak kecuali ini umumnya orang seperti jadi tidak tidak bentar malah orang-orang ini orang-orang merasakan yang enak enak orang-orang merasakan yang enak enak dianggap itu ibadah misalnya ini malah coro syariah itu orang-orang 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 tidak orang-orang di duit memangani sego mampu untuk kampung lain lain sangat enak sangat enak dienak kalau di duit berizki tidak pakai ini sangat enak tapi bariku ngertiyo syukuro karo kusti Allah menuli wak malu solihah ini namanya uang yang bisa mengantarkan kamu kepada itu jarang masalah itu jarang sehingga di dalam proses kita suruh kepada Allah ini bagi menekankan kue terguda kalau yang enak enak misalnya enak 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 itu tapi semuanya itu untuk mengantarkan semakin dekat kepada Allah enak 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 Alhamdulillah Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah